Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama ibu Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia Di kelas 10 Pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan materi Pada minggu sebelumnya Yaitu mengenai teks anekdot Nah, pada minggu kemarin Kita telah membahas mengenai Pengertian teks anekdot Kemudian fungsi dari teks anekdot Dan tujuan teks anekdot Pada kesempatan kali ini Ibu akan memafarkan sedikit Mengenai struk ciri Dari teks anekdot itu sendiri Setiap teks itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda Nah, perlu kalian ketahui Bahwa ciri-ciri dari teks anekdot itu Untuk mengetahui dan mengenal ciri dari teks anekdot Kita harus tahu seperti Apa ciri-cirinya yang mendasar Teks anekdot cukup mudah untuk dipahami Ciri-cirinya yang pertama Tekst anekdot itu pada dasarnya Ialah cerita fiksi atau percakapan singkat Dengan gambaran realistis Yang kedua Tekst anekdot itu bersifat menggelitik Atau lucu Jengkel Serta bahkan konyol Yang ketiga Yang ketiga yaitu Isinya Menyindir secara tidak langsung Kemudian yang terakhir Yang keempat itu Di dalam teks anekdot Terkandung Tokoh Atau latar Atau rangkaian peristiwa Perjalanan Atau nasib seorang Nah Keempat ciri ini Merupakan ciri utama Yang harus kita ketahui Karena Empat ciri ini Sangat membedakan dari Teks-teks yang lainnya Dan empat ciri teks anekdot ini Sangat mudah untuk kita pahami ya Karena Memang benar-benar berbeda dari Teks yang lainnya Nah Ada pun ciri khusus Dari teks anekdot itu Yang harus kita ketahui Itu Tokohnya merupakan Figur yang dekat Dengan kehidupan sehari-hari Misalnya Selebritis Politikus Sosial Tokoh sosial Dan lainnya Yang sudah diketahui Secara langsung Nah bahkan Akhir-akhir ini Ada juga Yang memuat Teks anekdot Dari seorang polisi Misalnya Kemudian politikus Dan tentara Juga ada Dibuat Memes Sedemikian rupa Supaya menarik Dan terkenal ya Nah dari Burasa Cukupkan dulu Sampai disini Apabila dari awal Sampai akhir Ada yang Tidak mengerti Menurut kalian Silahkan Tanyakan langsung Ke ibu Tidak usah malu Tidak usah ragu Silahkan Tanyakan langsung Ke ibu Untuk Lebih jelasnya lagi Ibu Cukupkan Sekian Materi Pembelajaran Teks anekdot Berupa ciri-cirinya Semoga Apa yang kita Pelajari hari ini Dapat dipahami Dan juga Dapat dimengerti Oleh kalian Semuanya Dan tentunya Di akhirnya Bisa memberikan Manfaat Di kemudian hari Ibu Cukupkan Sampai disini Wabilahi Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh